Potensi pencemaran sungai Manunggal akibat aktivitas pertambangan emas berdasarkan warga kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kota Baru. Pasalnya, sungai tersebut menjadi sumber air baku PDAM dan digunakan warga untuk keperluan hidup sehari-hari. Aktivitas pertambangan emas relisional di hulu sungai Manunggal sendiri sudah berlangsung lama. Sebelumnya, warga sudah pernah mengusulkan agar air baku PDAM diambil dari sungai lain dinilai lebih aman. Kekhawatiran warga kecam bertambah karena sekarang ada perusahaan pertambangan emas besar yang beroperasi. Bukan hanya potensi pencemaran air yang bisa berakibat fatal pada kesehatan mereka, warga juga takut suatu saat sungai mengering. Kami tidak langsung melihat secara pribadi bagaimana namanya pencemaran, tapi kami mendengar dari beberapa orang yang pernah melihat air ini memang pencemaran dengan air aksa, kalori, dan macam-macam yang senang-penang. Orang di sana, di gunung manggar jaya itu adalah ribuan manusia yang berpikir di sana. Sebabnya bekerja emas, lembang emas. Sebenarnya, makanya masyarakat juga sudah khawatir dengan hal ini. Namunpun kami tidak melihat secara pribadi langsung, tapi ini perlu keamanan ke depan. Pemintaan kami kembali ke awal itu tadi, yang dipermintaan itu tadi, yang digagalkan itu tadi. Nah, apalagi jaringan ke depan itu bahwa perusahaan ada lagi, dan perusahaan besar ini, itu bukan tercoba saja. Kering air di sungai itu, disirahkan lokasinya itu air yang masih di situ. Nah, kalau habisannya lama, jadi kita berharap. Ini belum terlihat, tidak terlihat, dan ini sudah lama kegiatannya mungkin. Cuma kotornya, karena memang di hulu sungai kita itu sudah tergerus-tergerus banyak. Jadi, kalau saat hujan, maka air akan kotor terlihat. Kalau untuk pencemarannya, belum bisa kami pastikan. Secara kasat mata? Secara kasat mata tidak bisa terlihat, karena barang-barang kimia semua. Menanggapi ini, PDAM Kota Barang memastikan air yang disalurkan kepada warga di Kecamatan Duria memenuhi baku mutu. Namun demikian, keluhan warga akan tetap dikoordinasikan dengan instansi pemerintahan yang terkait. Kami nanti bersama-sama dengan bagian ekonomi, kemudian Pak Camat juga, kita akan berkulinasi dengan lingkungan hidup di Pemcap Kota Baru. Dan kami akan melakukan pengambilan air sampel, mulai dari sumber sampai di air di pelanggan. Nah, nanti kita tunggu hasilnya dan sebelum itu juga nanti kami akan melakukan rapat epolasi terhadap laporan aduan peluang pelanggan di Kecamatan Duria. PDAM Kota Baru mengklaim melakukan analisa kualitas air baku setiap bulan dan selama ini hasilnya tidak menunjukkan adanya kandungan bahan kimia baik pada sumber air maupun pipa jaringan.